Seperti janji saya bahwa hari ini seharusnya saya berbicara dengan salah satu PT yang berbicara langsung tentang zero cost tapi dalam keadaan atau sesuatu halangan tidak bisa bersama untuk membahas zero cost ini. Jadi yaudah karena saya pribadi tidak begitu memahami tentang zero cost ya. Jadi kemarin saya baru pulang dari Indonesia karena saya sempat bersama dengan salah satu PT yang ada di Indonesia mereka bilang bahwa saya juga mencari-cari PT tersebut. Karena menurut saya adalah PT tersebut menurut saya adalah bagus gitu loh. Tapi karena dari judul yang saya katakan bahwa saya itu dulu orang pertama yang menentang zero cost menjadi salah paham atau memang saya kurang tahu adakah gorengan-gorengan di luar sana yang menjadi tepung. Sekali lagi bukan urusan saya, saya ingin mendukung zero cost karena dulu saya tidak setuju setelah saya tahu seperti apa dan bagaimana. Bukannya pelimplan ya, sekali lagi bukan saya pelimplan kenapa saya tiba-tiba mendukung zero cost. Itu karena menurut pendapat saya adalah di zero cost ini dari PT tersebut dia menceritakan pada saya bahwa mereka itu menyuruh anak buahnya untuk bekerja sendiri secara langsung dan bagaimana seperti apa. Nah, kalau kalian ingin susah di depan enak di belakang ya cari PT tersebut. Tapi kalau kalian tidak ingin susah-susah tidak ingin ruwet-ruwet yaudah ikutin peraturan yang ada di mana harus potongan. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi sekali lagi tentang zero cost ini ternyata masih belum mungkin pihak-pihak terkait belum setuju saya berbicara yaudah nggak apa-apa. Karena sekali lagi terpancing oleh judul juga bisa membuat seseorang bisa salah paham atau apa ya. Denger nggak mbak suara saya sebentar ya? Masih belum. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya minta maaf Pak pada salah satu perusahaan tenaga kerja yang saya sebut namanya, yang saya sepil namanya. Dan Anda tidak setuju saya menyepil yaudah nggak apa-apa. Karena dari pembuatan judul membuat kami salah paham. Saya minta maaf secara langsung dan tidak langsung, tidak seharusnya saya nyepil nama Anda. Tapi karena saya rasa kedekatan kami waktu kita bertemu di Surabaya itu, walaupun saya belum sempat datang ke PT-nya, ya nggak apa-apa. Sekali lagi, yaudah nggak masalah lah. Daripada antar berbuntut panjang dan zero cost, saya harap bisa terus ada dan potongan juga harus terus ada, biar bisa menjadi compare. Menurut pendapat saya adalah bisa membandingkan. Kalau zero cost seperti ini, kalau bayar potongan seperti ini. Kalau zero cost itu, mereka harus berusaha sendiri dari zero sampai to be hero. Maksudnya adalah dari proses KTP, proses apapun itu, pakai biaya sendiri, transportasi sendiri, datang sendiri. Karena sudah tidak ada potongan. Itu yang saya pahami ya. Kalau mungkin kata-katanya agak kurang disukai atau ada kata-katanya yang kurang cocok, yaudah saya minta maaf itu aja. Dan sekali lagi, buat zero cost, jika tidak setuju berbicara dengan saya, saya close the door, nggak apa-apa. Karena saya merasa zero cost itu bisa menjadikan perbandingan antara kalau bayar itu seperti apa, kan gini lho mbak. Kenapa zero cost? Karena semuanya kamu lakukan sendiri. Kenapa bayar PT? Karena kamu diantar PT. Kemana-mana kamu diantar PT, medikal diantar PT. Apa itu? Membuat paspor diantar PT kan nggak mungkin juga. PT tidak ngambil keuntungan dong. Emangnya naik mobil, nggak weh banyu. Kan ya harus butuh transportasi juga. Sendiri tidak ada potongan. Itu PT kumis, PT itu harus biaya sendiri dan tidak ada potongan. Nah, ini mbak Suli Sida juga komen nih. Kalau itu memang ada. Tapi ya sekali lagi, karena salah paham tersebut, maka memang semua tidak harus dipublikasikan, betul. Jadi kalau tidak dipublikasikan, otomatis kan tidak ada banyak orang yang tahu mbak tentang zero cost itu, kebaikannya zero cost. Benar nggak? Tapi apakah yang potongan itu tidak baik? Menurut saya juga baik. Karena kita nggak tahu apa-apa nih. Sudah semuanya dibiayai oleh PT. Otomatis ya nggak mungkin dong zero cost. Uang PT semuanya yang membiayai. Jadi, udahlah kita skip tentang zero cost. Karena saya dulu orang pertama yang menentang zero cost. Tapi setelah saya tahu caranya, bagaimana zero cost itu, cara mainnya zero cost itu seperti apa, membuat saya benar juga sih mengedukasi seseorang, ngurusin semuanya. Tapi jika kalian tidak bisa mengurusin semuanya, dipasrakan semuanya sama PT, yaudah potongan itu. Jadi, sebenarnya saya pribadi itu ingin menyuguhkan dua mbak. Ingin menyuguhkan dua di mana kalau zero cost seperti ini, kalau potongan seperti ini. Dan waktu itu saya sudah digoreng mateng bahwa mengatakan saya ke Indonesia mengunjungi salah satu PT yang zero cost. Padahal saya tidak pernah datang ke PT tersebut. Cuma kebetulan waktu PHP saya ketemu dan saya ketemu juga sama ownernya dan ownernya menjelaskan. Dan saya sangat tertarik ingin berbicara langsung dengan ownernya. Tapi yaudah nggak apa-apa, Wes. Yaudah nggak apa-apa. Enak potongan mis, tidak punya uang. Yaudah nggak apa-apa. Ini kan versi macam-macam, versi macam-macam. Jadi, sekali lagi ini adalah ketergantungan kalian sendiri. Kalian ingin mandiri, ya ikut PT yang zero cost. Tapi kalau kalian yang depends, maksudnya adalah nggak bisa melakukan sendiri, yaudah melok PT. Les melok PT, potongan, ya jok komplain. Ya jok nesu-nesu, ya bayar potonganmu itu. Kalian tuh aneh. Masuk EPT saya nggak potongan, terus habis itu masuk EPT saya potongan, tapi habis itu minta saya zero cost. Yaudah nggak masuk, rek. Jadi, saya pribadi, apa ya, mendukung dan tidak mendukung itu tergantung dari keadaan, ya. Dan yaudah kita nggak membahas itu lagi, ya. Kita bahas lagi nih, dapet pampletnya BPJS. Dapet pampletnya BPJS. Dan seharusnya hari ini saya berbicara dengan BPJS, tapi karena tidak jadi, yaudah. Nah, masih ingat nggak, saya juga orang yang menentang BPJS di awal. Begitu juga dengan saya orang pertama yang menentang zero cost. Tapi sekali lagi, menentang bukan berarti membenci. Karena ketidaktahuan dan tidak ada yang memberitahu membuat kita menentang. Kenapa saya bilang, tolong sosialisasikan dan jelaskan biar kami memahaminya, biar kami tidak salah paham, tidak mendengarkan dari satu pihak saja. Nah, akhirnya dari pihak BPJS menjelaskan sama saya banyak hal di sini. Ada pampletnya, ada dijelaskan semuanya. Bagaimana dan seperti apa. Nah, menjadikan saya plinplan. Waduh, istilahnya bukan plinplan ya. Saya lebih memilih untuk tidak tahu, maka tidak sayang. Setelah sayang, kita akan mencintai. Itu menurut pendapat saya, ya. Saya selalu menanyakan, hapus BPJS. Karena setahu saya, sedengar saya itu, BPJS itu ribet. Ribet, bulet, dan ruwet. Ya. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya tahu bagaimana cara-caranya BP Jam Sostek, saya mengikuti Facebook mereka, Instagram mereka, saya memahami bahwa ini sebenarnya bagus. Dan juga bayarnya mis, benar. BPJS cara penggataran dan bayarnya. Maka itu, kita harus senggol BPJS ya. BPJS ini, saya tahu Anda sudah sosialisasi ke beberapa tempat, tapi kan tidak semuanya mengena nih. Kami cuma tahu tuh, salah paham terus nih. BPJS ini mempersulit penerbangan lah. BPJS itu seperti ini, seperti itu lah. Jadi, saya sendiri merasa tidak suka. Padahal saya kan kalau dipikir memang benar. Saya tidak memakai BPJS, ngapain saya harus susah? Benar nggak sih? Dan saya juga nggak bisa klaim BPJS. Tapi kenapa? Karena saya dengar terlalu seringnya keluhan itu, membuat saya ingin tahu apa sih tujuan dari BPJS tersebut. Dan kita undangnya sebenarnya BPJS untuk datang ke Hongkong. Jangan hanya membuat kami heboh saja, Pak. Silahkan datang ke Hongkong. Kita bisa berbicara langsung dan kita bisa ngobrol langsung agar kami tuh lebih memahaminya. Dulu, Wes, dibikin ribet sama KTKLN. Nah, ini kan mereka jadinya salah paham, Pak. Jadi, tolong nih, bapak-bapak yang terhormat, yang bapak-bapak mengerti tentang peraturan, tolong jangan dikasih kami bahasa-bahasa ningrat. Dan kalau memang BPJS ini bisa klaim, saya aja yang akan promosi, Pak. Saya akan bantu promosi. Datang aja ke Hongkong dan saya akan mendukung. Jika itu memang benar bisa diklaim, ya. Artinya, memang benar-benar bisa diklaim. Mbak Nuri, terima kasih yang sudah hadir. Mbak Esti, terima kasih. Darbuka Restu Ibu, terima kasih. Mbak Ninuk, di Gopo BPJS, mbarang ini lah, ya kuih, Mbak Ninuk. Maka nih, kita pertanyakan sama mereka. Benar nggak sih? Sudarwati Nilan, terima kasih. Sudarwati Nita, Mbak Tini, terima kasih. Adi Rahayu, terima kasih. Ninuk, Ninuk, dulu bikin ribet, ya Bunda. Sudarwati Sekar, Ade Rahayu, Mbak Ninuk, yang di Hongkong siapin pohim sama Sultan Hongkong, rauh sah khawatir. Mis, bikin nggak asal jangan ribet. Nah, ini. Mis, bikin nggak apa-apa asal jangan ribet. Hadir, mis, hadir, mis. Ya, wis. Kirana, Siva, memang bagus si mantap putri. Josan, mis, moga saya selalu terima kasih. Mbak Susanti, pagi. Mar Atur, beritar, hadir, mis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, mis, ini. Lama Island, hadir, terima kasih. Memang bagus siap mantap putri. Pingin di sopa aku. Yowes, Mbak Siva, saya tak sopo. Kaulun Siti, hadir, saya selalu. Iin, kediri. Jadi, saya kemarin sempat menyampaikan pada BBCS, sebenarnya kita itu bukan masalah BPJS-nya, ya. Tapi masalahnya itu dibikin ribet, gitu, loh. Pembayarannya, ya. Nggak semua orang kan punya BNI, itu, Mbak. Kenapa tidak dipermudah di Yorpay itu kan ada aplikasinya atau aplikasi-aplikasi yang lain yang mempermudah. Senggol Tomis, Wong Ambulu, Le Bunda Ayu, ya, wes. Tiu Keng Leng, hadir, Lili Anita Collection, Cosan, mis, hadir. Terima kasih. Mbak Siva, wes, tak sopo, ya. Di Hongkong, wes, onok pohim, ngapain ada. Nah, ini. Ini yang saya katakan, saya libur bulan 10 juta, maka, wes, pas libur saja. Mis, itu BPJS dibayar tiap bulan, nanti di Indonesia bisa dicairkan apa enggak. Nggak paham banget BPJS. Mbak Siva, akalemdillah aku di Sopo, asik, ya, wes. Kalau di Hongkong kan sudah ada pohim. Pak lawan divisa, URIP susah. Kok malah susah toh yoyo. Nah, inilah kita menunggu kehadiran BPJS saja, ya. Saya pribadi sudah ngundang, nih. Bagaimana kalau kalian juga senggol BPJS, akar BPJS juga datang. Sering-sering nyenggol BPJS, ya. Biar BPJS menjelaskan. Ini yang saya tahu, Mbak, yang saya tahu adalah dua tahun. Dua tahun itu bayarnya sepiro, so. Aku ini aslinnya, ya, mengintip-intip, nih. Programnya BPJS juga. Saya itu tidak tahu jelas. Karena itu kemarin sempat bertemu dengan kepalanya BPJS, tapi kan saya tidak bisa ngomong banyak. jadi cukup bayar Rp332,500 per 24 bulan. Berarti kan rong tahun ini membayar telong puluh loro Rp500, gimana lho, Mbak? Kan ya berarti murah tahu saja, nih, Rek. Benar nggak sih? Jadi, murah sekali, ya, menurut pendapat saya. Karena Rp332,500 dua tahun. Nah, ini yang kita tidak fahami. selama dua tahun bayarnya itu cuma Rp332,500. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman, nih, kalaupun diadakan, tolong diperjelas, dipermudah. Nah, ini saya setuju. Kenapa kemarin saya minta menghapus BPJS? Karena nggak jelas, Mbak. Ngurusnya seperti, bahkan ada beberapa orang nggak bisa terbang gara-gara BPJS. Tapi BPJS, kemarin saya tanya, nggak mungkin dong nggak bisa terbang gara-gara BPJS. Kan, masa ia cari cari nafkah harus dipersulit dengan adanya BPJS? Jadi, kalau kemarin saya sempat berbicara bahwa bukan masalah di bayarnya, bukan masalah di bayarnya, sebenarnya, tapi di masalah betapa ribetnya. kenapa tidak disediakan aplikasi yang gampang? Itu komplainan saya, ya. Mohon difahami, ya. Bukan saya pilih, bukan saya tidak setuju atau tidak suka, ya. Saya menjadi tidak setuju dan tidak suka itu karena dipersulit. Karena seolah-olah kita adalah pekerja migran mesin tiap hari mengirim majikan sehingga jelas masih mulai keweden karena BPJS. Padahal BPJS itu duduk momok. BPJS itu tidak menakutkan. Jadi, BPJS itu tidak menakutkan seperti cerita-cerita yang ada. Jadi, buat teman-teman, kita undang saja BPJS untuk hadir sosialisasi ke kita. Migran link-nya belum bisa diakses, mis. Makanya, link-nya belum bisa diakses. maka saya akan mencoba untuk berbicara dengan BPJS langsung saja ya, Mbak, ya. 332.500 ping berapa ribu TKW sepirang 100 juta. Betul-betul, Mbak Nino. BPJS tenaga kerja migran link-nya belum bisa diakses. Ini biar BPJS baca ya. Murah, mis. Masalahi manfaati apa diberikan pada BPJS kepada BP2MI selama 24 bulan. Oke, ini menurut menurut kertas ya. Menurut kertas ya. karena saya pribadi belum terbukti. Saya cuma berbicara tentang manfaat BPJS. Manfaatnya aja. Manfaat jaminannya ya. Santunan cacat maksimal 100 juta. Santunan kematian kecelakaan kerja 85 juta. kerugian atas tindakan pihak lain maksimal 10 juta. Ini yang termasuk kerugian pihak lain termasuk apa? Ya, termasuk apa? Tidak mengerti makanya kita harus minta penjelasan dari mereka. bantuan PHK akibat kecelakaan kerja. Masa kerja kurang dari 6 bulan dapat 2 juta. Masa kerja kurang dari 6 bulan sampai 12 bulan 3 juta. Masa kerja 12 bulan sampai 1 bulan sebelum perjanjian berakhir 5 juta. Manfaat JKM JKM itu jaminan sosial ketenaga kerjaan JKM. sebelum dan setelah berangkat 42 juta. Masa tidak mengerti manfaat JKM sebelum dan setelah berangkat kerja apa? Apakah sebelum kerja dipinjemin uang 42 juta setelah kerja dipinjemin uang 24 juta oleh pemerintah atau bagaimana saya tidak paham ya. Ini perlu kita tanyakan. Santunan berkala cacat total tetap akibat kecelakaan 12 juta. Pes silitku gatelrek makanya obay gigi tiruan maksudnya gigi tiruan ini aku tidak paham 5 juta transportasi darat sungai danau 5 juta ini transportasi mulai ke Hongkong di intermini mulai finish untuk 5 juta ini maksudnya dijelaskan kan kita tidak tahu habis habis itu laut 2 juta udara 10 juta aku nge-fan sama misuniala bumbal mugio oke berikutnya resiko gagal berangkat 10 juta ini jadi ini yang diceritakan manfaat dari BPJS ketenaga kerjaan jadi BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan ini beda sekali ya mbak ya jadi apa aja manfaatnya ini saya bacakan tapi sebagian saya gak paham dengan bahasa 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 apa ya orang-orang orang-orang yang ngetik ini saya gak paham ya jadi mungkin kita undang undang langsung deh cuh gila nih malah siletik gatel ketok lera tau wakwi we mbak siletik gatel bukan berarti ya no serata wakwi we kio gak jelas ya raya oke jadi tekondi mawesan moco komen mesti hilang jadi siletik gatel dicuci sama odol seriwing-seriwing gatel langsung biar-aranya di komen jangan pokoknya tak ulang-ulang terus diulang-ulang pahami sekarang itu manfaat BPJS saat kita pulang dan keadaan sakit atau ada masalah besok terbang mis apa aja persaharatan apa masih seperti dulu tiket paspor kontrak kerja ya mbak masih sama mbak sunarti risuan cosan juga oke terima kasih ya mbak sudarwati oke dasternya wapi mis tambah hayu ya mbak dasteran kemana teko silet gatel oke pagi mis mbak cinta lara terima kasih oke resiko gagal berangkat aku gak disapa lah mbak nuri duitmu lali sampai saya tak cukup mbak nuri apa aktif apa mbak nuri terima kasih sekali jadi resiko gagal terbang dapat 10 juta ini maksudnya karena di cancel majikan atau seperti apa eh temanku siang dah malam terima kasih mbak ena sayang resiko gagal ditempatkan 25 juta dan penggantian biaya transportasi sebanyak 15 juta waduh resiko gagal terbang juga eh resiko gagal ditempatkan termasuk ke situ terbang apa terima kasih permudah bikin BPJS dan layani sebaik-baiknya betul jadi resiko gagal terbang katanya dapat uang 15 juta ya 25 juta dan penggantian transportasi 15 juta eh ini harus di 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 apa dipublikasikan ya biar biar kita paham C BPJS karena kenapa kan kita kita tidak mungkin sudah di di itu ya mbak ya sudah di dipublikasikan atau sudah diinfokan cuman kan tidak semua orang paham karena karena sekali lagi gaya bahasa ataupun penyampaiannya mungkin tidak mengena pada kita BPJS sendiri sudah melakukan sosialisasi sudah lama ya oke saya teruskan lagi manfaat-manfaat BPJS ya jadi tadi sampai mana resiko gagal terbang resiko gagal ditempatkan pemulangan PMI bermasalah penggantian biaya transportasi ini harus dibuktikan ya kenapa ini khususnya buat teman-teman yang sudah punya BPJS ini bagi yang belum punya BPJS kan kita tidak tahu nih jadi saya memang orang pertama yang menentang BPJS karena dulu setahu saya sedengar saya BPJS itu mempersulit bukan mempermudah tapi setelah saya ketemu dan saya meminta untuk pihak BPJS hadir di Hongkong dan kalian juga harus meminta dong kalau doa satu orang tidak didengar Tuhan kalau sekarang ada 115 orang yang nonton di share share maka mungkin doa kita akan terpenuhi benar gak kita doakan aja orang-orang besar khususnya yang ada di BPJS itu hadir di Hongkong dan memberikan bukti apakah mereka melayani benar-benar apakah mereka melayani benar-benar jika apa manfaat-manfaat ini benar-benar ada buat kita jadi bukan cuma slogan aja ini saya berharap untuk BPJS bukan hanya slogan saja jadi oke di BPJS tentang naga kerja yang tadi Miss Uni Copas banyak pekerja lokal yang memprotes Miss tadi saya juga ninggalin jejak disana iya wah gagal terbang kok malah dapat uang mujur amat dulu di denda maka kan kita harus membuktikan apakah benar informasi terjebut kan kita nggak tahu BPJS ketenaga kerjaan sepertinya KTKLN zaman dahulu yang sudah dihapus pagi Miss pagi yang penting tidak mempersulit sebenarnya kalau memang Rp332 Rp500 itu tidak berat tapi yang menjadi berat saat ada gosip yang mengatakan bahwa gagal terbang karena BPJS itu kan ngenes benar nggak jadi surat sudah lengkap tinggal BPJS nggak ada nggak bisa terbang nah ini kita harus 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 lebih lagi ya saya harap BPJS juga mendengarkan kalau boleh senggol dong BPJS ya kan senggol dong BPJS kami butuh hadirnya Anda untuk menjelaskan kalau Taiwan sudah disosialisasikan bagaimana dengan Hong Kong sekali lagi saya menentang Anda karena jalurnya yang dulu itu mempersulit cara-caranya juga mempersulit kami kami harus datang ke kantor untuk mendapatkan BPJS itu membuat kami sendiri tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana sementara sementara kami selalu meminta bahwa ini adalah bagus tapi tolong permudah kami jadi tolong permudah kami itu aja sih jadi kalau memang iya sih nggak apa-apa 332.500 nggak berat mis asal cara bikinnya dipermudah dan di cover dengan sebaik-baiknya betul Mbak Solika Tujuli Mbak Solika Tujuli Assalamualaikum Ciosan Miss Kuntong hadir Fira-fira kalau sudah punya BPJS berbayar pribadi itu gimana BPJS pribadi itu kan BPJS kesehatan bukan BPJS ketenaga kerjaan jadi kan beda ini harus harus BPJS sendiri yang menjelaskan bukan ranah saya untuk menjelaskan karena saya melihatnya memang beda BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan jadi dua covernya itu beda ini yang pertama kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mes pagi polam hadir telat nyimak nggak apa-apa kalau bisa BPJS tetap bisa digunakan di Indonesia karena kami di Hongkong selamat menikmati